Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Jurni, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat walafiat Tidak kurang sehat apapun, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya amin amin nyarobal alamin Saat ini, Um Senja kembali mengajak kalian semua Untuk menelusuri perkampungan dan kepedesaan yang berada di pelosok Indonesia Perpetualang setiap penjuru desa adalah salah satu cara untuk mengenalkan kekayaan alam dan juga budaya yang dimiliki oleh bumi nusantara Keindahan alam perdesaan adalah hiburan tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan Warga perkotaan terbiasa melihat gedung-gedung megah, jalan-jalan yang bagus, serta tempat-tempat hiburan Dan tentunya sangat minim melihat pandangan alam yang masih asri Maka melalui video ini, saya berharap bisa memberikan informasi dan juga edukasi bagi masyarakat umum Tentang kondisi kehidupan dan pemandangan alam yang ada di setiap desa di pelosok Indonesia Pada perjalanan kali ini, Um Senja berada di Desa Pelombongan, Samatan Bupacari, Keupatan Burbalingga, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Alumbongan Alumbongan adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Bupacari, Burbalingga, Jawa Tengah Desa ini terletak di bagian utara wilayah Kecamatan Bupacari Yaitu berada di sekitar lereng bukit berisan yang berpatasan langsung dengan Kecamatan Karangreja dan Kecamatan Karangjambu Ketinggian tanah sekitar 600 meter dari kelombongan laut Oke teman-teman kita akan mencoba mengeksplor husun yang ada di kelombongan ini teman-teman ya Ini nampak jalannya bagus nih, sudah di betonnya Ini nampak ada sungai kecil Dan ini Tuh, keren tinggir-tinggirannya sudah di Cat warna-warni ya Jadi kelihatan lebih Indah gitu teman-teman Tuh, airnya disini melimpah sekali Tuh, airnya disini melimpah sekali Selamat menikmati penduduk desa pelumbungan kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani sebagian kecil bekerja sebagai bedagang karyahan swasta buruh dan jasa ini kolam-kolam yang dikelola oleh warga pelumbungan temen-temen ya ini untuk membeda dayakan ikan disini dan itu nampak di depan sini ada persalahan yang baru ditanam ya sepertinya ini tempatnya oh asek banget temen-temen ya jadi posisi seperti biasa untuk lokasi wilayah di Purubalingga Utara yang membentang adanya perbukitan temen-temen ya jadi ini lokasinya ada di lembah di desa pelumbungan untuk video yang lama juga saya udah pernah cuman di sisi lain temen-temen ya di wilayah pelumbungan temen-temen juga cuman di desa atau tusun yang lain untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba mengeksplore kembali untuk wilayah pelumbungan sisi yang lain temen-temen kita lanjut kembali akan melihat situasi ada di desa pelumbungan yang temen-temen ya jadi ini melihat sungai-sungainya tuh bersih sekali di sini temen-temen ini memang untuk himpuan untuk kebersihan sungai ini nggak terpampang dimana-mana ya jadi untuk warga di sini tuh sudah sangat berdiri sekali bisa dilihat dengan kebersihan sungai-sungai yang ada di sini ini keluarga yang sedang jemur ini temen-temeni Kapulaga tempatnya tuh asyik banget rumah-rumahnya tuh di depan-depannya gini temen-temen banyak didikin kolam-kolam ikan karena memang air di sini sangat melimpah sehingga banyak dimanfaatkan oleh warga-warga di sini untuk membuat kolam ikan atau yang di sini biasanya di sebelum bangun ini komoditas pertanian atau perkebunan di desa pelumbungan adalah seperti padi, sengkeh, kopi, kelapa, dan pala wijah budidaya perikanan juga banyak dilakukan oleh teruk desa pelumbungan meliputi budidaya lele, gurame, pawal, dan lain-lain desa pelumbungan memiliki potensi wisata yang cukup bagus antara lain air terjun, trekking wisata alam berbukitan, dan masih banyak lagi jadi di daerah sini selain komoditas pertama padi temen-temen, dan di sini juga banyak menanam ini kan kapulaga ya, ini adalah komoditas kapulaga, oh di sini banyak sekali, bisa dikatakan sampai ke atas-atas memang lokasinya ini ada di tepian bukit ya, kalau sudah di bawah bukit sekali seperti ini sudah nggak bisa buat sawah ya, jadi mungkin hanya untuk bisa berkebun dan menanam seperti ini memang, asik sekali tempatnya, jadi adem, lokasinya ada di bawah pohonan, dan airnya dimana-mana melimpah sekali teman-teman, dan ini nampak di samping sini ada keulamikan lagi, supaya kita lihat, termasuk ini banyak sekali, teman-teman ini teman-teman ini, terkenal sekali teman-teman ini, saya kurang paham ikan ikan jenis ikan yang ada di sini teman-teman ini, di sini selain pertanian jadi untuk peternakan ya pertama untuk perikanan juga lumayan hadir setiap warga di sini tuh mempunyai kolam ikan seperti ini temen-temen ya kalau orang di sini setelahnya itu gelombang ini bisa sangat membantu perekonomian keluarga dan Sobat Journey toolongan kita untuk melihat dan bersilaturahmi dengan warga pedesaan di pelosok negeri belum selesai masih banyak penyuruh desa yang harus kita jelajahi karena kita tahu betapa indahnya kehidupan orang desa sama alam yang masih sangat asrik tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan meninggalkan like comment subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat sampai berjumpa kembali di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati